Terima kasih telah menonton Selain itu Menparek Raff juga menyebutkan bahwa pihaknya sebelumnya juga sempat berkomunikasi dengan pihak maskapai untuk membuka kembali rute penerbangan internasional yang mana seperti Air Asia dan Scoot Airlines. Menteri Perusata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa telah berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan terkait penerbangan internasional. Namun harus berbanyak event yang dilaksanakan misalnya sebanyak 4 kali setahun event berbasis internasional sehingga bisa secara langsung membuka kembali rute penerbangan internasional. Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan, dia menyampaikan jika ada event lebih banyak seperti ini misalnya bahwa World Tourism Day 2023 Golf Tournament ini, Road Tour dengan Geopark ini bisa kalau misalnya kita selenggarakan misalnya 3 atau 4 kali setahun maka akan menarik banyak wisatawan dari macanegara, triathlon dan lain sebagainya sehingga kita bisa secara langsung mengaplikasikan karena Air Asia sudah sangat tertarik sama ada beberapa maskapai lagi seperti Scoots yang kita lagi bicarakan. Tapi semuanya berbasis event, itu yang akan kami hadirkan. Menparekraf menambahkan tidak hanya penerbangan internasional, penerbangan domestik saja saat ini juga sedang diupayakan. Karena semakin banyak rute penerbangan secara langsung dan meningkatkan ketersediaan kursi pesawat bisa menurunkan harga tiket. Dari Kabupaten Belitung, Tim Liputan TVRI Bangka Belitung Cuprianto melaporkan. Terima kasih telah menonton!